selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di tempat yang dimuliakan oleh Allah di majlis yaitu salah satu taman dari taman-taman surga terlebih di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah Rasulullah SAW pernah bersabda hari-hari yang paling utama di dunia ini yaitu hari yang 10 yaitu 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah maka sudah selayaknya di hari yang mulia bahkan di hari yang terbaik ini kita senantiasa memperbaiki diri kita dan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh karena amal soleh yang kita kerjakan di bulan ini di 10 hari pertama ini meskipun secara jumlah sama tetapi bila kita kerjakan di bulan ini di 10 hari pertama ini nilainya lebih besar di sisi Allah SWT guru-guru kita telah menyampaikan amal soleh dilipat gandakan kalau dosa ya enggak no dosa dilipat gandakan enggak dilipat gandakan ini rasa nilis abun enggak ada dosa dilipat gandakan itu dosa itu dibesarkan secara nilainya tapi kalau dilipat gandakan tidak kalau kebaikan dilipat gandakan kalau keburukan ya sama cuma kalau dilakukan di bulan-bulan mulia maka nilainya lebih besar maka ma'asul muslimin yang dimuliakan oleh Allah kita berlomba-lomba di bulan ini perbanyak amal-amal kebajikan kuasa ya terlebih di hari Arofa kapan hari Arofa? ya itulah kuasa di hari Arofa satu hari menghapus dosa berapa tahun? satu tahun apa dua tahun? apa satu setengah? enggak widalil diwi yang namanya puasa Arofa tanggal 9 aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun setelah maka dua tahun maka hari kita ingatkan keluarga kita kita ajak seanak karib kerabat kita untuk berpuasa grup-grup sudah mulai diingatkan diingatkan semuanya kita sampaikan kebaikan-kebaikan ini siapa tahu ada yang nyantol ya barang siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan mengajak ajak-ajak orang dalam jalan kebaikan dan falau ajri fa'ilihi fa'in sya'allah kita akan mendapat pahala orang yang kita ajak tanpa mengurangi pahala orang tersebut maka sebagaimana ya para penyeru keburukan tidak bosan maka penyeru kebaikan jangan sampai bosan kita harus lebih bersemangat untuk mengajak saudara-saudara kita semuanya termasuk juga banyak-banyak mengucapkan takbir banyak-banyak tidak ada hari dimana amal soleh lebih dicintai oleh Allah tidak ada hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari pertama bulan kemudian Rasul mengikat dengan kalimat lanjutan fa'alaikum bitasbih maka banyak-banyak tasbih bagaimana tasbih? tasbih bagaimana? yakin? tidak yakin wat tahlil la ilaha ilallah wat takbir banyak-banyak takbir gimana takbir? tapi ingat ini kalimat-kalimat yang mulia ojo tibareng ikaro dangdutan ya itu yang banyak terjadi gak wison? horek Allah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah fa'insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan tentang ada bertaubat dan kita akan masuk pada poin yang ketujuh tentang ada bertaubat yaitu bertaubat dengan hati lisan dan anggota badan bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah pernah kita sampaikan bahwasannya yang namanya taubat itu niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena manusia hadith ini selalu kita ingat innama al-a'malu bin niyat wa innama likul limri'in manawa famankanat hijratu ilallah wa rasuli famankanat hijratu ilallah wa rasuli famankanat hijratu li dunia yusibuha awimraatin yan kihuha famankanat hijratu ilallah hajaru ilai kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita niatkan jika memang niat kita ini benar dalam bertaubat bertaubat dengan hati yang paling dalam dengan keikhlasan karena Allah fa insyaallah Allah beri ampunan pada kita sekali lagi bukankah orang yang membunuh seratus orang itu dia bertaubat dan dia hijrah pindah dari tempat tinggalnya secara amal soleh belum banyak tapi dia taubat dari hati yang paling dalam ikhlas karena Allah dia hijrah dia bertaubat lilahi ta'ala bukan karena manusia nah kayak ini yang kita hadirkan ketika kita bertaubat ya bertaubat dengan hati pula menyesali apa yang telah kita perbuat di masa lalu berazam berazam itu apa? bertekad tidak mengulangi apa yang pernah kita perbuat dan ini termasuk salah satu syarat taubat dimana kita berazam bertekad untuk tidak mengulangi bagaimana kalau fulan mengulangi lagi apakah taubatnya diterima? diterima karena dia sudah bertaubat tetapi ketika dia melakukan dosa tetap dicatat baginya sebuah dosa kemudian mahasurul muslimin bertaubat dengan lisan dengan memperbanyak istilfar nabi berapa kali? seratus kali wahai sekalian manusia bertaubatlah beristighfarlah kepada Allah karena aku selalu beristighfar bertaubat kepada Allah sehari sebanyak seratus kali hudhaifah r.a berkata kana fi lisani darabun ala ahli lam a'duhu ila ghairih fazhakartu zalik linnabi s.a.w dulu kata hudhaifah dulu lisanku biasa berbuat keji kepada keluarga ku lisan berbuat keji kepada keluarga itu bagaimana? mengucapkan kalimat yang mendatangkan kemurkaan dari Allah entah itu mencelah entah itu mencacimaki kepada orang-orang yang ada di sekitarnya karena memang gini Bapak Ibu kadang yang namanya manusia itu dengan temannya Masya Allah tapi kadang dengan keluarganya na'udzubillah dengan temannya bisa bermuka manis tapi dengan keluarganya gak onok manis-manisi ini kadang terjadi subhanallah padahal kata nabi khairukum khairukum li ahli sebaik baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga tetapi itu yang namanya manusia kadang hal ini ada kata hudhaifah r.a dulu lisanku biasa berbuat keji kepada keluarga ku namun aku tidaklah menganiaya yang lainnya kemudian aku menceritakan hal ini kepada Rasulullah s.a.w ya beliau tidak melakukan hal yang lain diceritakan hal ini kemudian kata Rasulullah sesungguhnya aku selalu beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak seratus kali dan aku juga bertaubat kepada Allah s.w.t ini bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah meskipun hadis ini ya disampaikan Syekh Suhaib Al-Arnud mengatakan hadis ini sohih lirghairi ya sohih lirghairi sedangkan sanat hadis ini kata beliau do'if tetapi ini menjadi pengingat bagi kita bahwasannya kita ini kadang luput lisan kita ini kadang keperucut perbuatan kita kadang menganiaya orang tanpa kita sadari maka hendaknya lisan kita senantiasa kita basahi dengan kalimat istighfar sekelas nabi orang yang sudah diampuni dosanya gak kurang dari seratus kali bagaimana kita sekelas huzaifah sahabat yang disebutkan banyak dalam hadis yang disebutkan dalam firman Allah radiyallahu anhum waradhu an Allah rizu atas mereka nabi menegaskan khairun nasi karni sebaik baik manusia adalah generasiku itu pun tidak yang itu pun dia pernah terjatuh dalam kealfaan apalagi kita yang jauh hidupnya masanya jauh tempat tinggalnya juga jauh ya maka lebih lagi tentunya mahasurul muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasai disuhaikan oleh kalau kita dari buku itu saja seratus kali masya Allah tapi kadang tidak sempat tidak koper gitu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Umar beliau pernah mengatakan jika kami menghitung zikir Rasulullah dalam satu majlis beliau mengucapkan Rabbil Firli wa tub'alayya innaka antatawabur rahim hafal hafal ya Rabbil Firli wa tub'alayya innaka antatawabur rahim apa artinya Rabbil Firli apa artinya ya Allah ampunilah wa tub'alayya angkat tangan angkat tangan wah ini borah wa tub'alayya apa aku bertawabur aku bertawabur padamu ada lagi Rabbil Firli ya Allah ampunilah aku wa tub'alayya sesungguhnya engkau maha menerima ta'ubat innaka antatawabur rahim ya ya Allah ampunilah aku wa tub'alayya dan terimalah ta'ubatku sesungguhnya engkau maha menerima ta'ubat itu Bapak Ibu masuk bentinam moco gak hafal masa kita doa gak tahu maknanya wa tub'alayya terimalah ta'ubatku ya sebisa mungkin gini Bapak Ibu sebisa mungkin kalau kita baca doa coba baca artinya dulu pahami maknanya nanti akan lebih bermakna nanti kita lebih meresapi gak sekedar lewat mo maaf kadang-kadang kita itu sudah terlanjur hafal sehingga doa itu segedar lisan ini mengucap tapi hati tidak berbekas ini kita doa apa maksa doa itu apa doa itu permintaan permohonan ini permohonan kita permintaan kita kepada Allah makanya disuruh khusyuk benar-benar berharap lah kalau bisa gak kita seperti itu kalau kita gak memahami makanya kadang-kadang kalau ustad baik mana doa pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia teluk sih memang doa yang paling baik adalah doa yang diajarkan Rasulullah salallahu alaihi wasalam tapi kadang kita baca doa ini gak ngerti maksuti gak paham karena belum membuka dan belum tahu dan bahkan mohon maaf sekedar hafal salah makhluti dan lain sebagainya naudubillah makanya kalau bisa doa-doa yang sudah kita hafal coba dibedah baca penjelasan dari para ulama robbi firli ya Allah ampunilah dosa-dosaku apa tadi penerima taubat lagi maha penyayang kenapa ini doa-doa kok diawali ya Allah ampunilah aku sebelum orang tua karena kita karena kita lebih berat atas diri kita sendiriku anfusakum wa'ah likum dirimu dulu baru keluargamu loh ini kalau kita lihat penjelasan ulama maka Masya Allah jadi ini doa Rasulullah robbi ya Allah ampunilah dosa-dosaku terimalah segala taubatku sesungguhnya engkau maha penerima taubat kemarin kita jelaskan boleh gak sholat taubat boleh boleh kata para ulama ya dan ini dijelaskan tapi kalau sholat taubat setiap hari boleh sholat taubat itu bukan sholat harian tapi sholat ketika ada apa nah itu diantaranya ya mahasurah muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bacaan istighfar yang paling sempurna adalah sayyidul istighfar bagaimana sayyidul istighfar salah satu sayyidul istighfar Allahumma anta rabbila ilaha ilaha anta terus khalaqa tani wa ana abdu wa ana ala dan seterusnya itu ini adalah sayyidul istighfar sayyid apa itu penghulunya istighfar ini utama bapak ibu minimal setino ni ga isopeng isan yopeng sepuluh ya kan gak apa-apa sebanyak banyaknya makanya kalau kita baca doa ini masya Allah ya Allah engkau adalah robku bentuk pengakuan tidak ada rob yang berhak disembah kecuali engkau ini adab salah satu doa itu pak gak to the point adab doa itu tidak to the point ya kan kita sebelum doa itu diperintahkan oleh baginda rasulullah s.a.w diantaranya dengan nama-nama Allah kemudian dengan mengakui dosa-dosa kita kemudian diawali pula dengan solawat ini sebelum pada poin doa itu adab ya jadi masya Allah luar biasa ma'asurul muslimin yang dimuliakan oleh Allah s.w.t fa'idah dari bacaan tersebut siapa yang mau ucapkan pada siang hari yakin dengan kalimatnya perhatikan yakin dengan kalimat ini makanya kalimat yakin itu tidak bisa muncul hanya sekedar lisan pak paham ya keyakinan itu tidaklah mungkin muncul hanya sekedar dari lisan makanya doa ini juga harus dipahami pahami kemudian diyakini gak sekedar lisan makanya sering berkali-kali kita sampaikan doa itu bukan hanya sekedar ucapan lisan ya Nabi menyebutkan ini siapa yang mengucapkan pada siang hari dan meyakininya lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu sore dia termasuk penghuni surga siapa yang mengucapkannya di malam hari keadaan yakin kepadanya dan dia kemudian wafat sebelum waktu pagi dia pun termasuk penghuni surga berarti pagi mengucap sore setiap hari pagi sore dan ini juga sudah terangkum kalau kita mau buka buku zikir pagi petang sudah ada tinggal kita sempat apa tidak ma'asural muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk bertaubat dengan anggota badan ya dengan kita banyak-banyak melakukan kebaikan sholat kuasa dan lain sebagainya karena sholat kita itu penghapus dusa wa'akimis sholah lihat surat hud ayat 114 surat apa hud ayat berapa dan dirikanlah sholat ya pada kedua tepi siang pagi dan petang dan pada bagian permulaan dari malam innal hasanat yudhib nasayiat sesungguhnya perbuatan perbuatan baik itu menghapuskan dosa dosa perbuatan perbuatan yang buruk makanya sejatinya orang yang habis bertaubat hendaknya dia lebih bersemangat dalam beramal sholah tetapi semangat dalam beramal sholah juga harus dibarengi dengan ilmu karena kadang orang yang bersemangat dalam beramal sholah tidak dibarengi dengan ilmu kadang kebablasan semangat beramal sholah harus dibarengi dengan ilmu karena al-ilmu qabla al-qawli wal-amali berilmu itu sebelum berkata dan beramal jadi semangat tidak cukup tidak cukup bapak ibu harus dibarengi dengan ilmu makanya kita yang baru hijrah kita yang baru bertawabat harus lebih sering mendatangi majelis ilmu untuk apa satu untuk memudarkan shuhat yang ada di kepala kita dua untuk memudarkan keyakinan keyakinan yang mungkin sebelumnya itu salah dan kita tidak bisa tahu ini benar apa salah kalau kita tidak tahu barometer dalil kalau barometernya perasaan waduh repot pak agama itu tidak dibangun berdasarkan perasaan tapi agama ini dibangun berdasarkan dalil makanya siapapun dari kita yang punya kerabat teman yang kemudian baru bertawabat hijrah ayo ajak ke majelis ilmu jangan dibebani dengan hal-hal yang terlalu berat ayo sholat tahajud ayo sholat duha ayo ini ayo itu ayo ngaji ayo ngaji ayo sholat lima waktu sudah yang wajib dulu kadang-kadang orang hijrah itu mau hijrah kemudian ameng-ameng oke orang ngobo lo iya orang ngobo kibis kaget oke tiba kok ribet kok ribet ternyata kok ini ya ajak dulu wis wis syahadat kemudian apa sholat coba lihat nasihatnya luqman itu apa pertama apa nasihatnya tinggalkan yang namanya syirik yang kedua sholat tau berbakti pada orang tua sing-sing pokok dulu sholat ya itu berurutan loh jadi gak terbebani nantinya jadi ini harus dipahami ayo aja ajak ajak ke majelis ilmu sehingga apa harapannya dari duduknya dia di majelis ilmu akan menghilangkan syubuhat kerancuan dalam berfikir kemudian penyimpangan yang selama ini di langan ungunu tiba ini bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi bertawabat dengan mengerjakan amal soleh jadi selain hati kita ini taubat lisan kita banyak istighfar anggota badan kita juga banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asirul muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedelapan meninggalkan maksiat orang yang bertaubat itu hendaknya meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak mengulangi ini syaratnya taubat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kami ulangi diantara syarat taubat ini pertemuan yang lalu telah kita sebutkan yang pertama yaitu al-iqla'u orang yang berbuat dosa harus berhenti dari perbuatannya ya harus berhenti kemudian an-nadamu yaitu harus menyesali atas perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan kemudian al-azmu punya tekat bulat untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya ya adapun jika dosanya berhubungan dengan orang lain maka hendaknya dia apa apa harusnya pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan ya ini harus dipahami jika berhubungan dengan orang lain hendaknya minta dihalalkan di dunia ini yang harus dilakukan kemudian termasuk taubat dilakukan di waktu diterimanya taubat kapan waktu diterimanya taubat kapan waktu diterimanya taubat sebelum sebelum meninggal apa sebelum nafas sampai tenggorokan malam yugher khair itu yang kedua sebelum matahari terbit dari barat sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya di murajah di rumah biar tidak lupa dan yang paling penting taubat itu dilakukan dengan ikhlas ini yang paling penting ma'as surat muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat ya surat Ali Imran ayat 135 ya surat Ali Imran ayat 135 sudah ketemu Ali Imran 135 sudah coba dibaca terjemahnya demikian juga orang-orang yang apabila menerjakan untuk membuatkan kerja atau membuatkan sendiri mereka sebarang meluang Allah lalu memohon ambulan atas terus-terusanya siapa lagi yang dapat mengapus terus-terusakan Allah mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan atau perbuatan dosa itu jadi mereka itu tidak meneruskan perbuatan kejinya perbuatan maksiatnya perbuatan dosanya ini taubat jadi orang bertaubat itu mereka beristighfar kepada Allah selain itu apa mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya mandek berat pak berat ini berat pak berhenti dari suatu perbuatan dosa itu berat pada pertemuan yang lalu kita sampaikan apalagi perbuatan kejinya ini perbuatan maksiatnya ini menguntungkan dari sisi dunia orang disuruh berhenti dari pekerjaannya bila perbuatan pekerjaannya ini haram sedang hasilnya banyak loh mikir-mikir pak mau berhenti itu bisa jadi keluarganya juga ngelarang ini sampean mandek keluarga mau pakai ini apa segala tapi bisa gak dapat yang sebanyak ini berat berat sekali makanya kemarin kita sebutkan Allah itu bahagia Allah itu seneng dengan taubatnya seorang hamba daripada seseorang yang mendapatkan apa kemarin karena memang berat bertaubat itu berhenti dari sesuatu yang telah lama dia lakoni yang telah lama dia kerjakan makanya Masya Allah Allah cinta pada mereka karena mereka lebih mencintai Allah daripada dunia itu sendiri orang yang bertobat kan berarti dia lebih mencintai Allah dari dunia yang pernah dia genggam daripada dunia yang pernah dia miliki makanya ketika dia lebih mencintai Allah Allah pun cinta pada mereka Allah cinta pada mereka makanya na'udhubillah bila kemudian ada orang yang baru hijrah kita itu gak boleh menghukumi seseorang dari sekedar wakil yawis lah ketika ada orang taubat ya sudah kita hukumi orang ini taubat hatinya seperti apa itu urusan dia dengan Allah paham ya wah wakil tupat paling soalnya dilutengkas wayai apalah gitu ya gak boleh ini ya kalau emang orang bertaubat ya masya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang bertaubat itu hendaklah berhenti dari kemaksiatannya dan hendaklah dia mengerjakan amal soleh ya bisa dilihat juga dalam surat ayat 70 orang-orang yang bertaubat beriman mengerjakan amal soleh berhenti dari masyiatnya diganti dengan amal soleh dia berbuat kebajikan kebajikan masyurul muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ke sembilan diantara ada bertaubat yang tadi kita sampaikan jika berhubungan dengan orang lain ada hak orang lain kembalikan hak-hak orang yang kita dholimi atau minta dihalalkan ini ini bapak ibu benar memang kalau kita berdosa kepada Allah ketika kita ada dosa istighfar insyaallah Allah akan mengampuni kecuali dosa apa kemarin dosa besar tetapi jika ada hubungan sangkut pautnya dengan manusia maka yang harus kita lakukan kembalikan haknya atau engkau minta di halalkan ini berat ya ini berat makanya Islam mewanti-wanti kita menjaga lisan menjaga tangan kita ingat dulu ketika kita jelaskan bab kepada tetangga ada seorang yang sholatnya sholat malamnya iya puasanya iya kebaikan kebaikan yang lain iya tapi dia menyakiti tetangganya apa kata Rasulullah s.a.w. la khayrofiha tidak ada kebaikan dalam dirinya wahiyamin ahlin nar dan dia penduduk neraka padahal sholat malamnya oke puasanya lanjut jalan kebaikan kebaikan yang lain jalan tapi dia menyakiti tetangga menyakiti orang lain kata nabi la khayrofiha tidak ada kebaikan apalagi sholat tahajud ora sing wajib ora ngelarani terus ya apa terus enggak lu yang nemen bila yang wanita yang seperti tadi saja itu dikatakan oleh Rasulullah dia sholat malam jalan puasanya jalan kebaikan kebaikan juga iya tapi ketika dia menyakiti orang lain la khayrofiha ini kata nabi enggak ada kebaikannya makanya kan kunci selamat kata nabi jaga lisan menundukkan pandangan menjaga lisan menundukkan pandangan itu itu kunci selamat kata Rasulullah siapa yang bisa menjaminkan untukku apa yang ada di antara kedua rahangnya apa yang ada di antara apa kemaluannya itu ya aku jaminkan baginya surga lisan disebut dulu karena ini pangkal sebuah kerusakan ketika seorang ketika pemiliknya tidak mampu menjaga makanya kata Rasulullah apa pilihannya tadi berkata baik hanya dua pilihan enggak ada pilihan ketiga berkata baik atau diam oh jomili sing tengah enggak ada hanya ada berkata baik dan yang kedua adalah diam ini kak iso ngomong sing api luwe api menang lebih berat mana yang yang lebih susah berkata baik apa diam podo hangeli menang yo hangel apalagi tipe netizen ya ya sembarang saya enggak pernah ngomong buruk saya diam jari ini kak tau mandek podo hati-hati ini jadi kalau ada hubungan dengan orang lain hendaklah ya untuk mengembalikan hak-hak orang tersebut nabi pernah bersabda siapa yang pernah berbuat aniyah terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun hendaklah dia meminta kehalalannya minta maaf pada hari di dunia sebelum datang pada hari tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham gak bermanfaat lagi maka di dunia ya itu yang dilakukan makanya maaf-maafan itu setahun bisa ibu-ibu juga demikian minta maaf ya kepada suaminya suami minta maaf pada jangan gengsi ya loh saya kan wanita wanita kan gak pernah minta maaf pada orang gak perlu gengsi minta maaf itu lebih sulit daripada ngono bapak ibu jika ada suatu kezoliman yang pernah kita perbuat ya diiling-iling meneh kepada siapapun kepada anak juga kepada pasangan juga terlebih dengan orang-orang yang ada hubungan dekat dengan kita karena kita itu paling banyak kezolimannya dengan orang yang paling sering kita berinteraksi dengannya kita itu paling banyak kezolimannya dengan orang yang kita paling sering berinteraksi dengannya berarti siapa keluarga makanya kata nabi diantarnya orang paling baik berarti paling baik dengan keluarganya kalau kita ingin tahu seseorang tanya pada keluarganya jangan tanya pada yang lainnya ya kezoliman kita paling banyak itu dengan keluarga makanya coba dilihat lagi kemudian dengan orang-orang yang paling lama berinteraksi dengan kita siapa rekan kerja kita itu paling lama itu yang kerja di kantor berarti jam 7 sampai jam yang jadi atasan apakah ada kedoliman dengan bawahan yang bawahan adakah kedoliman dengan atasannya misalnya itu kalau ada teman baru keterima jadi entah BNS entah P3K selalu saya ingatkan mas sampai yang kerja berdasarkan jam itu selalu kami ingatkan karena ini sesuatu dianggap yang lumrah kita sebagai orang muslim ya tawa sobil haq watawa sobi sober khawatirnya ini adalah kedoliman tapi kan sering dianggap ala gak popong liani ya kerja ini jam 7 sampai jam telur jam walu lagi berangkat jam setengah halo Rwis ala gampang absenku kan bisa titik subhanallah hati-hati kadang kita itu tidak sadar dengan kedoliman yang kita lakukan so es tuh dengan anak apakah ada kedoliman begitu banyak kedoliman kita kepada anak ya banyak-banyak tidak memberikan pendidikan yang baik kedoliman ya tidak menyayangi mereka kedoliman mudah kan dengan pasangan apakah ada banyak banyak sekali kadang dengan pasangan kita gak ada waktu dengan yang lain ada waktu harus kita perhatikan masalah ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dolim halalkan di dunia ini minta maaf selagi di dunia daripada di akhirat nanti ada tuntutan makanya ketika ada anak nakal jangan langsung dicapuh terayana ini nemen lihat dulu kenapa bisa seperti gitu bisa jadi ada kedoliman orang tua bisa jadi ada kedoliman orang tua saya itu pernah ketemu dengan seorang anak yang nasyaallah saya katakan uang saku gak kurang-kurang dua pekan kalau gak salah itu empat juta kalau gak salah tetapi orang tuanya gak pati ngurusi siwa subhanallah ya sholat bablas itu bablas perbuatan perbuatan buruk juga dilakukan ya satu sisi secara keuangan oke tapi sisi lain berupa pendidikan pendampingan gak ada apakah ini tidak kezoliman apa gak takut bila di hari kiamat nanti dituntut bertaubat istilfah jangan diulangi makanya kadang-kadang hal semacam ini kita hanya menyalahkan anak tanpa kita mau introspeksi diri jani sing dolim ikut saya bukan anak saya ya jani sing dolim kepada pasangan itu saya bukan pasangan saya tapi menungso kadang-kadang senang lempar tangan nyalahkan orang lain ya hari kita introspeksi diri jangan sampai sekali lagi kezoliman kezoliman yang kita lakukan nantinya akan dituntut di hari kiamat jangan sampai ini kata Rasulullah s.a.w in kanalahu amalun soleh ukhidham minhu biqadri madhlamatihi ini jika ada kebaikan amal soleh yang dia miliki akan diambil darinya sebanyak kezoliman diberikan tuh jika tidak memiliki kebaikan lagi maka keburukan saudara yang dizolimi akan diambil dan ditimpakan kepadanya kita tidak ingin bapak ibu kita tidak ingin coba kita introspeksi diri lagi dengan orang-orang terdekat kita terlebih pasangan kita anak-anak kita bener kita ini sudah tidak berlaku dolim itu dulu kemudian dengan orang-orang yang paling sering kita berinteraksi dengannya mungkin rekan-rekan kerja kita partner kerja kita baru kemudian dengan tetangga kanan-kiri kita adakah kezoliman yang pernah kita kerjakan halalkan di dunia ini kita bertawabat kita hadir di majelis taklim kita sholat lima waktu kita puasa kita melakukan ini dan itu tapi ini dosa berhubungan dengan sesama manusia halalkan di dunia halalkan subhanallah terkadang memang bener pak memaafkan itu berat sekali ya berat sekali pak makanya jangan sampai kalau bisa itu kita jangan sampai mendolimi orang lain jangan sampai ya itu kalau bisa pak ya masjidul muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu kita ingin menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah tetapi dalam hal yang masalah ini coba kita gerayai diri kita masing masing coba kita introspeksi diri ini mumpung bulan yang mulia ini mumpung bulan yang mulia dan gak ada salahnya kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita dholimi ya minta halalkan urusan harta apalagi ya hati-hati urusan harta na'udzubillah sa'estu pak harta itu apa sifatnya harta itu apa manis kemudian apalagi enak harta itu manis hulwah halirotut menarik hati membuat kita lalai ya membuat kita itu lupa daratan itu harta dengan segala penak-penaknya dunia ya itu sifatnya maka hati-hati jangan sampai lantaran harta kita dholim pada orang banyak ujiannya umatnya nabi muhammad salah satunya al-mal apa itu harta makanya ujian berat ini bisa gak kita lalui ya yang masuk surga duluan kan orang apa miskin yang banyak di surga juga orang cukup dan cukup sekian kita akhiri mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian dan sekali lagi kita jaga diri kita minta maaf pada yang lain untuk urusan-urusan kezoliman kita kita utuh dengan doa kafaratul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa